Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat page number atau nomor halaman di tugas kalian RAB Nah, pertama kalian ke insert, terus pilih teks, pilih yang segitiga bawah ini, terus klik header and footer Nah, setelah itu, pada bagian headernya, kalian kasih nama mata pelajaran dan nama babnya Nah, untuk bab satu berarti pekerjaan persiapan Nanti ini jangan lupa diganti jadi teksnya Mayandra Sidenya 10 aja, terus rencana anggaran biayanya di tebalin, di bawah Terus untuk bagian bawahnya, sebelah kanan itu nomor bab, strip, nomor halaman Untuk sebelah kirinya, nama lengkap dan NISN Nah, gini contohnya Tinggal di klik Diketik ya Ini jangan lupa ditebalin Terus diganti teksnya jadi Mayandra Untuk yang sebelah kanannya, nomor babnya, satu romawi atau I besar, spasi, strip, spasi, dan kurung buka page, kurung tutup Ini juga sama, jangan lupa ganti teksnya jadi Mayandra Dan di bawah Selesai Kemudian halaman satu, selanjutnya halaman Nah, karena bab dua ada dua sheet Di sheet yang kedua juga sama, kita kasih page number Kalian tinggal ke insert lagi Terus pilih teks Pilih header and footer Nah, ini kalian bisa copy dari yang sebelumnya kita buat Nah, tinggal di copy aja, ctrl c Terus dipastikan ctrl v Jangan lupa, ini tadi di bawah Terus teksnya jadi Mayandra Size-nya sama, 10 Bagian footer-nya Sebelah kanannya, nomor bab Yang sebelah kirinya bisa copy lagi dari yang tadi sebelumnya Tinggal di copy Jangan lupa, ini teksnya diganti jadi Mayandra Mayandra Terus, namanya ditebalkan Ini diganti jadi Mayandra Size-nya 10 aja Dan ditebalkan Nah, untuk sheet yang kedua ini kan kita melanjutkan halaman terakhir Yang tadi ya Nah, untuk di sheet pertama ternyata cuma ada dua halaman Nah, kita balik lagi ke halaman satu ya Nah, ini halaman tiga ya Untuk merubahnya kalian ke page layout Nanti ke margin Terus custom margin Nanti ke page Nah, first page number-nya Jangan auto-ganti ke halaman yang kita inginkan Halaman ketiga Terus tinggal kita oke Jadi, dia nanti Disit yang kedua ini Di bab satu itu Dimulai dari halaman ketiga Nah, lakukan hal yang sama untuk bab kedua Tinggal ke insert Terus nanti ke text Pilih header and footer Nah, judulnya ini diganti Berarti babnya jadi pekerjaan tanah dan fondasi Tadi kan bab satu pekerjaan persiapan Bab dua diganti Jadi pekerjaan tanah dan fondasi Terus yang bawahnya juga sama Tadi Bab dua Bab satu I besar Satu romawi Kalau sekarang Bab dua Setrip Dan page Sama kayak tadi Terus nama lengkap Bab dua juga terdiri dari dua seat Nah, untuk seat yang keduanya juga sama Kita insert lagi Terus ke Header and footer Bab dua itu Seat pertama Ada tiga halaman Berarti Seat kedua Kita mulai dari halaman keempat Ini kan masih halaman satu Jangan lupa nih Diganti di page layout-nya Kita ke Pilih layout Terus ke margin Custom margin Page-nya Auto-nya kita ganti Jadi halaman empat Karena tadi di seat yang Pertama Halaman tiga Terakhirnya Nah, kita ulangi lagi ya Jadi pertamanya Kalian ke Insert Terus pilih Text Pilih header and footer Nanti ini atasnya Kasih nama Rencana anggaran biaya Untuk header-nya Di bawahnya Nama bab Jadi nanti ini Setiap bab Menyesuaikan Nama bab Masing-masing Terus Nanti yang bagian bawahnya Ini untuk Nomor bab Setrip Nomor halaman Nah, untuk sebelah kirinya Ini nama lengkap Sama NISN Kalian masing-masing Menyesuaikan ya Terus halaman yang Ke seat selanjutnya Jangan lupa nih Pas di page layoutnya Nanti Ganti Sesuai halaman terakhir Di seat pertama Di sebagian page-nya First page number-nya Jadi dimenyesuaikan Kalau misalkan di seat pertama itu Ternyata sampai Lima halaman Berarti First page number Untuk seat keduanya Halaman enam Kalau misalkan Di seat pertamanya Sampai halaman tujuh Berarti ini Jadi halaman delapan First page number-nya Menyesuaikan dari Masing-masing bab Yang kalian kerjakan Terus jangan lupa Header and quoter-nya Nanti pas bagian Margin-nya Ini untuk Header-nya Ukurannya 1,3 aja 1,3 cm Yang footer-nya juga 1,3 cm aja Untuk Top, bottom, left Sama right-nya 3 cm Masing-masing Jangan lupa Ketika memberikan Ukuran Dikasih Satuannya juga Karena Ada sebagian laptop Yang formatnya Menggunakan Kinci Berikut ini Contoh Penamaan tugas RAB Pertama Nomor absen Terus Nama jurusan Nama mata pelajarannya EBK ke SPG Terus Semester genap Tahun ajaran 2023-2014 Terus Nama lengkap kalian Terus Sampai jumpa